Halo, Otolawers, kembali kita bertemu lagi di channel yang sederhana ini dan semoga anda semua dalam keadaan tidak selalu, itu yang pertama, yang kedua dan semoga anda tidak bosan-bosannya mendengarkan ocehan yang mungkin kurang bermanfaat dari saya Ya, Otolawers, gini, saya ada mau cerita tentang satu masalah yang dialami teman saya sendiri ya Jadi begini, kemarin teman saya ini, dia pemilik mobil di Hatsusenia dan mengalami laka di Jalan Tol Permai, Pekanbaru Dumai tempatnya itu lebih kurang di kilometer 6 kilometer 6 itu masuk ke kawasan Tol Pekanbaru Jadi setelah teman saya ini mengalami laka dia kebetulan lakanya laka tunggal menabrak pembatas jalan tol dia mengalami laka tunggal dan mobilnya hancur, ringsek jadi setelah mobilnya ringsek, saat dia ingin mengeluarkan mobilnya itu dari tol, dari lokasi tol permai dia dikenakan lagi biaya yang namanya itu biaya ganti rugi biaya ganti rugi tentang kerusakan yang terjadi di Jalan Tol maksudnya itu kerusakan fasilitas tol gitu kan jadi saat dia mengalami insiden laka tunggal itu dia memang ada merusakin pagar, terus ada pelang yang patah akibat insiden yang dialami teman saya tersebut jadi teman saya ini merasa bingung gitu kan merasa iya sih di Jalan Tol kita mengalami laka harus bayar lagi gitu kan menurut saya sih itu hal yang apa ya yang bagus saya kasih dukungan ke pihak pengelola tol permai dan baru dumai kepada PT HK ya utama karya apa yang mereka lakukan apa yang utama karya lakukan itu sebenarnya adalah untuk menjaga kita sebagai konsumen atau sebagai pemakai jasa tol untuk tetap mau mematuhi atau mau mengikuti aturan yang mereka sudah tentukan jadi dalam tol permai ini sudah jelas batas ketetapan kecepatan yang mereka perbolehkan dan yang tidak mereka perbolehkan kan begitu untuk batas kecepatan maksimal di tol permai itu 80 km per jam nah kebetulan saya belum saya masih 79 km per jam belum melewati batas maksimum dan batas minimum yang ditentukan oleh pihak HKI itu adalah 60 km per jam jadi hal tersebut maksudnya denda yang timbul akibat laka yang kita buat yang terjadi di Jalan Tol ini itu dibuat untuk apa ya untuk membuat efek jerah kepada kita agar kita lebih waspada lebih hati-hati lagi dalam berkendara di Jalan Tol sebenarnya tujuannya kesana sih saya feelingnya kesana meskipun saya belum sempat ketemu sama pihak HKI ya tapi saya feelingnya kesana mereka juga membuat aturan seperti itu kebijakan seperti itu gunanya untuk kebaikan kita juga sebagai konsumen kan gitu dan yang paling apesnya kemarin setelah teman tersebut selesai gitu kan melakukan pengurusan apa ya pengeluaran unit dari Tol Permai dia coba hubungin saya jadi saya coba tanya ke beliau ke teman saya tersebut apakah kendaraannya tersebut memiliki asuransi atau tidak dan ternyata kendaraan tersebut tidak memiliki asuransi disini yang membuat saya jadi merasa gimana ya merasa bersedih gitu kita sudah sedih atas atas musibah yang yang didiritanya ditambah lagi saya juga merasa sedih karena itu tadi ya ada biaya kerusakan yang eh biaya yang harus dia keluarkan akibat kerusakan yang terjadi gitu kan dan akhirnya memang biaya tersebut dibayar oleh teman saya secara pribadi mau tak mau kan kalau memang dia tidak bayar biaya tersebut mobilnya gak bisa keluar dari Tol gitu kan pasti PHK nya menahan jadi sekali lagi saya mau iklan teman-teman bagi teman-teman yang apa ya yang gak bosan dengerin iklan saya yang mau ngedengarkan tapi bagi yang udah bosan ya apa boleh buat jadi begini dalam dunia perasuransian terutama asuransi kerugian kendaraan itu ada namanya mungkin teman-teman udah pernah dengar namanya itu TJH TJH itu simpelnya umumnya yang orang umum tahu itu adalah tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jadi apa sih tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga tersebut gitu kan jadi begini teman-teman kalau untuk TJH itu sendiri itu bisa diklaim ketika kita sudah punya polis nih polis asuransi kendaraan kita ada dan dalam polis tersebut ada perluasan jaminan namanya TJH perluasan jaminan untuk pihak ketiga jadi gunanya itu begini ketika kita berkendara nih tanpa kita sengaja kita menabrak kendaraan lain yang berada di depan kita atau di samping kita atau di ya ya di belakang kita saat kita mundur gitu kan kendaraan yang menjadi korban oleh kendaraan kita ini atau dengan kata lain kendaraan orang lain yang menjadi korban kerugian dari kendaraan kita ini itu bisa diklaimkan ke pihak asuransi itu kalau kerugian yang dialami orang lain itu adalah sebuah mobil dan gak mobil aja yang lain juga bisa diklaim contoh ya seperti yang kejadian teman saya tadi alamin gitu ya ketika dia memiliki polis asuransi dan dalam polis asuransinya itu ada perluasan jaminan pihak ketiga ketika dia terjadi mengalami musibah di jalan tol gitu kan ada biaya yang timbul akibat musibah tersebut gitu kan entah itu kerusakan apa namanya kerusakan fasilitas tol gitu atau yang lain-lain gitu kan itu si pemilik polis bisa mengklaim biaya kerusakan tersebut kepada pihak asuransi itulah gunanya apa namanya TJH dalam cover polis asuransi kendaraan perluasan jaminan TJH pihak ketiga dalam polis asuransi kendaraan oke itu tadi yang pertama mobil mobil orang lain yang menjadi korban dari mobil kita yang kedua fasilitas umum termasuk kan jalan tol itu juga termasuk fasilitas umum ya yang ketiga korban manusia contoh ada orang lagi berjalan gitu kan tanpa sengaja karena semua itu yang tanpa disengaja yang bisa diklaim di asuransi ya kalau perbuatan sengaja itu pastinya gak bisa kan gitu tanpa sengaja kita menyenggol orang yang sedang berjalan tersebut dan dia mengalami cedera baik itu dia luka ringan atau luka berat kita bisa klaim biaya perobatan dari korban tersebut dari orang yang berjalan dan kita senggol tersebut itu bisa kita klaimkan ke asuransi jadi biaya yang mau kita tanggung itu tidaklah berat begitu kan nah jadi itu iklannya teman-teman kalau teman-teman punya asuransi kendaraan atau asuransi mobil gitu kan perhatikan perluasan jaminan di dalamnya itu ada mencakup perluasan jaminan terhadap hukum pihak ketiga atau tidak begitu kan kalau tidak ada ya saran saya sih mending ditambah aja gitu atau teman-teman yang mau masuk ke asuransi baru gitu kan pastikan itu ada karena biar bagaimanapun itu sangat membantu kita dalam hal terjadinya kerugian teman-teman ya karena di jalan ini ya susah juga ya mungkin kendaraan kita ada asuransinya kendaraan orang lain tidak ada begitu kan jadi ketika terjadi terjadi insiden kita senggol kendaraan yang tidak ada asuransinya itu kan akan pastinya nanti pemilik mobil itu akan menuntut ke kita begitu kan ketika kita tidak memiliki perluasan jaminan TIH tadi tanggungi hukum pihak ketiga itu pastinya akan terasa berat di kita karena kita akan ganti biaya kerusakan mobil yang kita tabrak itu secara pribadi oke ya itu tadi sebatas apa ya cerita sharing buat teman-teman jadi siapapun teman-teman sekalian yang lewat saya rasa tidak di tol permai tidak tol yang dikelola AKI saja yang dikelola oleh PT lain pun saya rasa seperti itu ya dia pasti akan kenakan denda bagi pengguna jalan tol yang ceroboh begitu kan jadi buat teman-teman yang melalui tol permai saya harap itu anda bisa lebih hati-hati lagi lebih waspada lagi agar kejadian-kejadian yang merugikan anda atau kita sebagai pengguna jalan tol itu tidak terjadi begitu to the first ya sekian mungkin pertemuan kita kali ini tetap semangat bagi teman-teman sekalian kalau memang anda tidak miliki apa ya kepentingan yang terlalu penting begitu hindarilah kerumunan teman-teman karena memang saat ini kita tahu sama tahu ya untuk covid varian delta itu yang punya memang lebih ganas dari varian-varian sebelumnya jadi lebih bagus menurut pepatah lama itu lebih bagus kita mencegah daripada mengobati oke sekian mungkin sharing hari ini dari saya pribadi tetap semangat jaga kesehatan pakai masker jangan lupa cuci tangan setelah keluar dari rumah dan pastikan anda tidak berada dalam kerumunan-kerumunan jika memang itu tidak terlalu penting oke salam otomotif Indonesia selamat menikmati selamat menikmati